Apa gunanya berbicara dengan anak ini? Tangkap dia, selidiki jiwanya, dan ubah dia menjadi idiot. Lalu, kita akan tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Wolfgaren tersenyum galak dan segera menyerang Yin Sik Sing. Dia tidak ingin terus berbicara omong kosong. Ledakan. Segera, dia memukul dengan cakarnya. Bayangan cakar hitam muncul di kehampaan. Itu ditutupi dengan tanda hitam pekat, menyegel langit dan mengunci bumi. Ini adalah serangan terkuat dari ahli rilem retribusi guntur. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah. Mereka semua tahu bahwa pemimpin klan serigala ini serius. Dia jelas tidak menggertak. Jimat lima elemen. Merasakan niat membunuh yang kuat ini, ekspresi Yin Sik Sing berubah drastis. Jika itu hanya Wolfgaren, dia yakin dia bisa melarikan diri dengan kekuatannya sendiri. Masalahnya adalah Wolfgaren bukan satu-satunya yang ada di sini. Ada ahli rilem retribusi guntur lainnya yang mengamatinya dengan iri. Suara mendesing. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengeluarkan jimat Sain Level, jimat lima elemen. Ini adalah jimat penyelamat jiwa yang diberikan oleh gurunya, orang suci lima elemen, kepada murid-muridnya. Setiap orang hanya memiliki satu, dan mereka tidak akan menggunakannya kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Jelas sekali, ini adalah momen yang kritis. Jika dia tidak mengeluarkannya sekarang, dia akan mati. Ledakan. Jimat ini segera muncul di udara. Formasi lima elemen muncul. Kekuatan lima elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah, berkumpul dan terkondensasi menjadi batu kilangan besar yang terus berputar. Isinya kekuatan lima elemen, langit dan bumi, yin dan yang, delapan trigram, dan seterusnya. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan vitalitas dan kekuatan untuk menggerakkan bintang-bintang. Itu juga memancarkan gumpalan Oura Sein. Dan kekuatan ini menyerang Wolfgaren dan iblis lainnya. Itu menghancurkan bumi, seolah-olah akan menghancurkan dunia ini sepenuhnya. Menghindari. Ekspresi Wolfgaren dan yang lainnya berubah drastis. Mereka bisa merasakan betapa menakutkannya jimat ini. Itu jelas merupakan kartu truf yang luar biasa. Mereka langsung menghindar. Ledakan. Kekuatan jimat lima elemen meledak seketika, mencakup hampir seratus ribu kilometer. Tanah diledakan menjadi lubang yang mengejutkan, dan retakan yang mengejutkan terjadi di mana-mana. Suara retakan terdengar, dan debu memenuhi udara. Sial, dia kabur. Perasaan ketuhanan Taoise R. Mutajam, dan ekspresinya jelek. Saat ini, dia merasakan Yin Sixing telah melarikan diri puluhan ribu mil jauhnya, menghilang dari tempat ini. Bajingan, benar saja, bocah ini melakukannya. Sebelumnya, dia masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Murid-murid dari sekte ortodoks ini semuanya munafik. Seorang tetua dari klan Serigala mengutuk. Jangan khawatir, biksu itu bisa lari, tapi kuil tidak bisa. Cepat atau lambat, akan ada hari di mana aku akan menyelesaikan masalah dengan dua pelacur ini. Mencuri hartaku, Wolf Garen, tidak akan akan semudah itu diselesaikan. Wolf Garen dipenuhi dengan niat membunuh. Sebagai Werewolf, dialah yang paling pendendam dan pendendam. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh musuh kali ini, selalu ada saatnya dia bisa membunuh musuh. Selama dia tidak mati, dia akan terus membalas dendam. Hah. Saat ini, di sisi lain, Yin Sik Sing telah melarikan diri ratusan ribu kilometer jauhnya. Dia bersembunyi di dalam gua dan terengah-engah. Dia telah menggunakan banyak kekuatan sihirnya. Wajahnya pucat dan dia merasa seperti terlalu banyak minum. Untuk melarikan diri dari cakar Wolf Garen dan iblis lainnya, dia telah menggunakan semua keahliannya. Siaping, itu pasti siaping si jalang itu. Aku tidak tahu apa yang dilakukan wanita jalang itu hingga menyakitiku. Yin Sik Sing sangat marah. Dia memikirkan bagaimana dia diburu tanpa alasan, dan terpaksa menggunakan satu-satunya metode penyelamatan nyawa yang diberikan tuannya. Dia menderita kerugian besar dan menderita bencana yang tidak patut ini. Dia sangat marah sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Memikirkan kata-kata kelompok setan tadi, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa alasan mengapa dia diburu dan disalahpahami adalah semua karena rencana siaping. Dia tidak tahu apa yang digunakan wanita itu untuk menyakitinya dan membuat orang lain berpikir bahwa dia bersekongkol dengan siaping. Kenyataannya, hal itu tidak terjadi sama sekali. Bip-bip gelombang-gelombang. Saat ini, komunikator Yin Sik Sing berdering. Itu adalah panggilan dari sesepuh sekte lima elemen sekte. Dia tidak ragu-ragu dan langsung terhubung ke komunikator universe virtual network. Yin Sik Sing, anak baik. Kamu benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Aku tidak menyangka kamu begitu galak. Bahkan Wolf Garen dan Iblis tak tertandingi lainnya ditipu sampai mati. Seperti yang diharapkan dari murid penerus dari sekte lima elemen kami. Saya benar-benar meremehkan Anda. Saya pikir Anda hanya seorang pengecut sebelumnya, tetapi sekarang saya benar-benar memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Anda. Tetua sekte lima elemen tertawa. Dia jelas tahu apa yang baru saja terjadi. Wajah Yin Sik Sing sangat gelap. Mendengar pujian tersebut, dia sama sekali tidak senang. Tampaknya tetua ini selalu meremehkannya dan menganggap dia pengecut. Dia membuka mulutnya dan berkata, Tetua, ini salah paham. Faktanya, saya dijebak. Saya tidak melakukan hal-hal ini sama sekali. Setan-setan itulah yang menjebak saya. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Semua orang tahu tentang ini, jadi jangan berpura-pura lagi. Terlebih lagi, kita semua adalah murid dari sekte lima elemen, jadi mengapa kamu berpura-pura menjadi orang lain? Tetua sekte lima elemen jelas tidak mempercayai kata-kata Yin Sik Sing, dan berkata, kamu tidak boleh takut buah panjang umurmu akan diminta oleh tetua lainnya, itu sebabnya kamu sengaja mengucapkan kata-kata seperti itu, bukan? Sejujurnya, di mata Anda, apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Saya tidak pernah mengira Anda, Yin Sik Sing, akan menjadi orang seperti itu. Ini sungguh mengecewakan. Dia sangat tidak senang, dia mengira Yin Sik Sing mengucapkan kata-kata seperti itu karena dia mengira dia sedang merencanakan buah panjang umur di tubuhnya. Tentu saja, pada kenyataannya, dia juga memiliki pemikiran seperti ini di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah buah yang dapat memperpanjang umur seseorang. Siapa yang tidak tergila-gila dengan hal itu? Elder? Tidak, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasan saya. Yin Sik Sing cemas, bukan itu maksudnya. Kalau tidak seperti itu, lalu apa? Karena kamu bahkan tidak ingin mengatakan yang sebenarnya padaku, maka jangan katakan lagi. Anggap saja kita tidak pernah mengenal satu sama lain. Selamat tinggal, tetua sekte lima elemen marah dan segera menutup telepon. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Wajah Yin Sik Sing berubah menjadi hijau. Dia tidak berbohong sama sekali, kenapa tidak ada yang percaya padanya? Apa yang salah dengan dunia ini? Mungkinkah tidak ada seorang pun yang mau mendengar kebenarannya? Selain tetua sekte lima elemen ini, ada juga sejumlah besar permintaan komunikasi. Mereka semua berasal dari berbagai tetua agung dari lima elemen sekte, serta murid penerus. Tampaknya mereka semua ingin menukarkan buah panjang umur dengan Yin Sik Sing, dan bahkan ada beberapa kakak perempuan dan adik perempuan cantik yang ingin menawarkan diri kepadanya, semua demi mendapatkan buah panjang umur. Jika dia benar-benar memiliki buah panjang umur, ini tidak akan berarti apa-apa. Ini akan menjadi momen ketika dia mencapai puncak hidupnya. Masalahnya adalah dia tidak melakukannya, dan sepenuhnya ditipu oleh orang lain. Bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Sebaliknya, mereka akan berpikir bahwa dia pelit dan tidak mau menyerahkan buah panjang umur. Segera, banyak orang merasa benci terhadap Yin Sik Sing, dan menjadi sasaran sekte tersebut. Seolah-olah dia telah dihianati oleh semua orang. Ini semua salah wanita jalang itu, Xia Ping, itu semua salahnya. Seberapa besar keinginan wanita jalang itu untuk menyakitiku sebelum dia bisa melepaskannya? Xia Ping, kamu dan aku tidak akan pernah hidup di bawah langit yang sama seumur hidup ini. Tunggu saja, akan ada saatnya Anda kurang beruntung. 1752 Berita tentang Xia Ping dan Yin Sik Sing bekerja sama untuk mengelabui tau emu dan iblis lainnya dan mendapatkan buah panjang umur dalam jumlah besar dengan cepat menyebar, menyebabkan banyak orang mengetahuinya, menyebabkan keributan besar. Anda telah mendengar, Xia Ping dari sekte langit dan bumi telah melakukan sesuatu yang besar lagi. Aku sudah lama mendengarnya. Dikatakan bahwa bahkan klan Serigala, Serigala Garen, penganut tau emu, iblis dua beralis panjang, dan iblis alam kesengsaraan guntur lainnya semuanya dibunuh olehnya. Mereka jatuh ke dalam perangkapnya dan tertipu olehnya. Mereka menderita banyak korban dan banyak ahli tertinggi alam kesengsaraan guntur meninggal. Kali ini, hasil panen bocah itu sungguh mencengangkan. Dia memperoleh buah umur panjang dalam jumlah tak terhitung dan banyak harta yang ditinggalkan oleh ahli tertinggi alam kesengsaraan guntur. Dia menjadi kaya dalam semalam. Ini terlalu tidak adil. Sebelumnya, Xiaoping ini memperoleh harta warisan yang mulia Subaduo, dan sekarang, dia benar-benar mendapatkan setumpuk buah panjang umur. Bukankah itu berarti bahwa semua manfaat dari alam rahasia pencapaian surga telah dimilikinya? Telah direnggut olehnya? Dikatakan bahwa Yin Sixing dan Xiaoping bekerja sama untuk membuat jebakan ini. Apakah itu benar atau salah? Saya pikir Yin Sixing adalah musuh Xiaoping. Dia memposting banyak postingan yang menyerang Xiaoping di internet, seolah-olah dia sangat membencinya. F. Asterisk, itu semua hanya akting. Yin Sixing itu sangat licik, alasan dia memposting postingan ini adalah untuk membuat orang lain berpikir bahwa hubungannya dengan Xiaoping tidak baik. Pendeta Tao Emu dan iblis lainnya hanya ceroboh sejenak dan mempercayai omong kosong Yin Sixing. Pada akhirnya, mereka mengalami musibah dan menyebabkan kematian banyak rekan Tao. F. Cuk, bukankah itu berarti mereka sudah mengaturnya sejak lama untuk menipu orang? F. Cuk, mengapa para murid sekte benar ini bahkan lebih licik daripada iblis? He he, saya yakin tidak ada yang bisa mempercayai perkataan murid-murid sale ini. Saya bahkan tidak bisa mempercayai tanda bacanya. Kalau tidak, jika saya ditipu oleh mereka, saya akan tetap membantu mereka menghitung uangnya. Huh, dunia ini terlalu gelap. Dimanakah dasar kepercayaan di antara manusia? Aku bahkan tidak tahu lagi siapa yang harus dipercaya. Banyak orang terkejut, mereka tidak menyangka bahwa hanya dua bulan telah berlalu, mereka berpikir bahwa Xiaoping akan diam, bersembunyi, dan dengan damai menunggu akhir dari alam rahasia surgawi. Lagipula, banyak iblis yang menatapnya, mencoba merebut harta karun di tubuhnya. Siapa sangka bocah ini tidak tahu tempatnya sama sekali. Sebaliknya, dia telah membuat jebakan dan membunuh sejumlah besar ahli tertinggi alam kesengsaraan guntur. Dia bahkan mengambil kesempatan untuk mencuri buah panjang umur dalam jumlah besar dan menuai panen besar. Hal ini membuat banyak petani iri dan iri. Pada saat yang sama, mereka juga membuatnya menyadari betapa liciknya Xiaoping. Namun, anak itu Xiaoping tidak boleh berpuas diri terlalu dini. Dikatakan bahwa banyak ahli alam kesengsaraan guntur diam-diam mencarinya. Mereka ingin membunuhnya dan mencuri harta karunnya. Seseorang mencibir. Apakah ada hal seperti itu? Hal seperti ini sangat normal. Siapa yang menyuruhnya memiliki begitu banyak harta? Jika bukan kita yang merampoknya, siapa lagi yang akan kita rampok? Fakta bahwa dia memiliki harta subadala dan buah panjang umur yang tak terukur sudah cukup untuk membuat ahli tertinggi yang tak terhitung jumlahnya ngiler. Dikatakan bahwa Yin Sixing juga menjadi sasaran. Jika dia berani menjulurkan kepalanya, dia mungkin akan dipukuli sampai otaknya keluar. Sungguh menyedihkan. Diincar oleh begitu banyak makhluk maha kuasa, aku bertanya-tanya apakah mereka berdua akan mampu bertahan selama setengah bulan yang tersisa. Banyak orang membicarakannya. Di sisi lain, di sebuah gua di alam rahasia pencapaian surga. Ye Meng Yao bersembunyi di tempat ini, bermeditasi dengan menyilangkan kaki. Dia juga tahu tentang berita terbaru tentang Xia Ping. Kaki tangan. Kaki tangan saya, saya pasti telah ditipu. Ye Meng Yao memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia berbeda dari orang bodoh lainnya, tapi dia tahu wajah sebenarnya dari bajingan Xia Ping ini. Dia adalah penipu ulung, Wu Wu Di. Selain itu, dia tahu bahwa Yin Sixing dan Xia Ping sudah lama tidak saling kenal. Keduanya seperti api dan air, jadi bagaimana mungkin mereka bekerja sama untuk menipu orang lain. Pasti bajingan Xia Ping yang menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menipu Yin Sixing. Yin Sixing yang menyedihkan tidak tahu apa-apa, dan hanya membantu membawa panci hitam besar, mengalihkan senjata, dan mengalihkan fokus perhatian, tetapi tidak memperoleh manfaat apapun. Namun, dia dan Yin Sixing tidak terlalu akrab satu sama lain, jadi bukan masalah besar jika pihak lain bisa ditipu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, dia tidak memiliki waktu luang untuk mempedulikan hal-hal lain sekarang, karena dia telah maju ke alam retribusi Guntur, dan telah merasakan bahwa kesengsaraan surgawi akan datang. Jika dia tidak tahan, dia takut dia akan mati. Ini juga merupakan pemandangan yang harus dialami oleh semua tokoh kuat di alam retribusi Guntur. Di alam ini, setiap kali mereka menerobos, mereka akan menghadapi baptisan kesengsaraan surgawi. Hanya dengan melintasinya mereka dapat bertahan hidup, dan jika tidak dapat, mereka akan mati. Di masa lalu, Ye Meng Yao mungkin khawatir tentang datangnya kesengsaraan surgawi ini, tapi sekarang dia memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas. Karena setelah berkultivasi ganda dengan Xia Ping, dia mengembangkan teknik jantung telepati, dan memperoleh banyak rasa seni bela diri ilahi Xia Ping, dan bahkan jejak energi gagak emas asli dari Xia Ping. Pada saat ini, ada panas yang tak terhingga jumlahnya di tubuhnya, seperti bintang yang hidup di kedalaman bidang ramuan, mengalir melalui meridian yang luar biasa, terus-menerus memperkuat tubuhnya dan meningkatkan bakatnya. Dalam hal ini, manfaat yang diberikan Xia Ping padanya terlalu besar. Oleh karena itu, Ye Meng Yao merasa sangat rumit, dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun segera dia membuang emosi ini, dan hal terpenting sekarang adalah melewati kesengsaraan surgawi. Sepuluh hari kemudian, di ruang mutiara pegunungan dan sungai, Xia Ping membuka matanya dan mengakhiri budidaya konsolidasi yang berlangsung selama lebih dari sepuluh hari. Dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya alam-alam kembali tahap tengah, dan esensi, ki, dan rohnya telah mencapai kondisi puncak. Pada saat yang sama, sembilan roh primordial dan sembilan ruang rumah ungu juga melahap sejumlah besar energi dari ruang dimensi, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual dalam jumlah besar, sehingga setiap ruang rumah ungu dipenuhi dengan kekuatan spiritual dari ruang dimensi. Laut, tak terbatas. Samar-samar, sembilan roh primordial di tubuhnya tampak perlahan menyatu dengan formasi indera ilahi miliknya, seolah-olah mereka jauh lebih padat, dan ada tanda bahwa mereka akan memadatkan idola Dharma langit dan bumi, sehingga roh primordial telah sepenuhnya berubah. Dia merasa bahwa kekuatan spiritualnya luar biasa kuatnya, dan ketika dia meninju, kekuatan itu memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Bip gelombang-gelombang. Pada saat ini, sistem mengatakan, selamat kepada tuan rumah, kali ini di tempat yang mengakses surga, Anda telah melakukan sesuatu yang membuat marah langit dan manusia, menarik banyak kebencian. Kebencian tuan rumah kini telah mencapai 200 kristal kebencian, saya berharap tuan rumah dapat terus bekerja keras. 200 kristal kebencian. Ketika siaping mendengar suara sistem, matanya tiba-tiba berbinar. Terakhir kali, kristal kebencian di tubuhnya mencapai lebih dari 160, dan sekarang telah meningkat menjadi 200 kristal kebencian. Tampaknya kali ini dia setidaknya mendapatkan lebih dari 3 miliar poin kebencian. Ini tidak menyanyiakan kerja kerasnya, dan dia memang telah menuai manfaat yang besar. Dengan banyaknya kristal kebencian, dia akan lebih santai dan percaya diri dalam melakukan sesuatu di masa depan. Tunggu, pohon dunia sepertinya telah mengalami transformasi. 1.753 BUM GELOMBANG-GELOMBANG Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kesadaran siaping segera membenamkan dirinya dalam lautan kesadarannya. Saat ini, pohon dunia telah mengalami perubahan besar. Pertama adalah ukurannya. Gunung itu telah berkembang pesat dan telah mencapai ketinggian 3.000 zang, yang setara dengan gunung setinggi 10.000 meter. Ketinggian gunung Everest di kehidupan sebelumnya mungkin tidak setinggi pohon dunia saat ini. Akarnya juga padat, berakar di kedalaman lautan kesadaran. Jumlahnya lebih dari 1 juta, dan mereka menembus kehampaan. Seolah-olah setiap akar terhubung ke ruang dimensional, menyerap energi dari ruang dimensional tersebut. Dengan kata lain, pohon dunia saat ini tidak lagi membutuhkan pasokan siaping. Bahkan tanpa siaping, ia masih bisa menyerap energi tak berujung dari kedalaman kehampaan dan tumbuh perlahan. Selain pertumbuhan ukurannya yang menakjubkan, seluruh tubuhnya juga tampak ditutupi dengan rune yang padat, seolah-olah kitab suci misterius muncul di tubuhnya. Setiap daun, setiap cabang, setiap akar sepertinya mengandung kekuatan dunia spasial, memancarkan kekuatan tak terbatas dan kekuatan mistis yang tak tertandingi. Siaping dapat merasakan bahwa pertumbuhan pohon dunia tampaknya telah mencapai ketinggian baru. Ada perubahan kualitatif, dan banyak kemampuan mistik muncul. Namun, dia belum mengetahui apa sebenarnya kemampuan tersebut. Terlebih lagi, energi hati orang suci sepertinya belum sepenuhnya habis. Ia masih berada di dalam tubuh pohon dunia, perlahan memurnikan dan memberi nutrisi pada tubuhnya. Setelah energi hati orang suci dicerna sepenuhnya, pertumbuhan pohon dunia mungkin akan meningkat satu tingkat lagi. Siaping sangat senang, karena semakin kuat pohon dunia, semakin banyak manfaat yang didapatnya. Tuan, pil panjang umur telah disempurnakan. Tepat pada saat ini, sapi hijau sepertinya telah merasakan aura siaping setelah dia menyelesaikan budidaya tertutupnya, dan segera mengirimkan transmisi suara dengan akal sehatnya. Kamu sudah selesai, cepat bawa kemari. Siaping sangat gembira dan langsung berkata. Ketika dia berkultivasi secara tertutup, dia telah memberikan semua buah panjang umur kepada sapi hijau dan memintanya untuk membantunya menyempurnakan pil panjang umur. Dia tidak menyangka hal itu akan berhasil begitu cepat, yang merupakan kejutan yang tidak terduga. Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. 108 pil panjang umur telah berhasil disempurnakan. Sosok sapi hijau itu melintas dan muncul di depan siaping. Ia memegang botol luar angkasa di tangannya, yang berisi pil panjang umur. Pil panjang umur ini memiliki tampilan emas samar dan padat dengan pola aneh. Mereka memancarkan aura kehidupan yang pekat dan mengobarkan gejolak kehidupan. Pil panjang umur tertinggi, Anda tidak gagal sekalipun. Siaping sedikit terkejut, karena pil panjang umur akan mengalami perubahan berbeda sesuai dengan kekuatan sang alkemis. Itu dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas tak tertandingi, dan pil panjang umur kelas rendah hanya dapat meningkatkan umur seseorang 10 ribu tahun. Namun, pil panjang umur yang tiada tarannya dapat meningkatkan umur seseorang sebanyak 33.333 tahun. Tuan, ini hanya pil biasa. Saya telah memurnikannya berkali-kali. Tidak ada gunanya disebutkan. Sebelumnya, ketika dia mengikuti Mountain River Sein, dia telah menggunakan obat-obatan roh yang tak terhitung jumlahnya untuk meramu pil alkimia. Dia telah meramunya secara gratis, dan di antara mereka, dia juga telah meramu beberapa pil panjang umur, jadi dia sudah sangat familiar dengan tugas ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah alchemy grandmaster sejati. Tingkat keterampilan ini mungkin yang terbaik di bawah para suci. Biarkan aku melihat seperti apa rasanya. Siaping meminum tiga pil panjang umur dan menelannya dalam satu tegukan tanpa ragu-ragu. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, ketiga pil panjang umur ini dengan cepat dimurnikan oleh tungku matahari di tubuhnya, berubah menjadi sejumlah besar energi kehidupan yang mengalir ke anggota tubuh, tulang, dan bahkan selnya. Ia bisa merasakan energi kehidupan di tubuhnya meningkat sedikit demi sedikit. Hampir dalam beberapa tarikan nafas, dia merasa bahwa tubuhnya telah meningkatkan umurnya setidaknya seratus ribu tahun. Tentu saja kekuatan sihirnya tidak bertambah. Pil panjang umur ini hanya dapat meningkatkan umurnya. Tapi ini masih luar biasa. Itu adalah benda mistis di dunia, dan banyak penggarap yang mendambakannya. Namun, umur seratus ribu tahun saja tidak berarti apa-apa bagi Siaping. Sekarang setelah dia bergabung dengan garis keturunan gagak emas neraka, tubuhnya sudah memiliki sedikit ciri-ciri makhluk mitos, dan umurnya telah melampaui batas manusia biasa. Saat ini, dia setidaknya bisa hidup lebih dari sepuluh juta tahun, dan peningkatan umurnya sebanyak seratus ribu tahun hanyalah sebagian kecil dari itu. Terlebih lagi, saat dia terus berevolusi, umurnya akan semakin meningkat. Pil panjang umur telah disempurnakan. Sepertinya sudah waktunya untuk melakukan perjalanan kembali ke alam cloud. Siaping ingin membiarkan orang tuanya mengonsumsi pil panjang umur ini untuk meningkatkan umur mereka, sehingga mereka dapat hidup setidaknya seratus ribu tahun. Tentu saja, ini hanyalah salah satu alasannya. Lebih penting lagi, seiring dengan peningkatan tingkat kultifasinya, masalah yang ditimbulkannya juga akan meningkat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menyembunyikannya, lokasi cloud realm pada akhirnya akan terungkap. Ketika saatnya tiba bagi sekelompok musuh untuk menyerang, bahkan seorang sage pun mungkin akan turun tangan. Bahkan sistem skynet tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, kembalinya dia ke alam cloud kali ini adalah untuk menyelesaikan masalah untuk selamanya. Siaping berencana membiarkan Dumbo melahap seluruh cloud realm dan memindahkan semua manusia di planet Yan Huang ke Ruang Gaiya. Dia kemudian akan membawa sekelompok orang ini bersamanya dan menjadikan mereka warga negaranya. Dengan cara ini, meskipun lokasi alam awan terekspos, tidak ada musuh yang dapat menangkap orang tuanya untuk mengancamnya. Dia hanya akan berakhir dengan tangan kosong di tempat ini. Bahkan jika identitasnya sebagai Wu-Wu diterungkap dan dia menjadi sasaran kritik publik, tidak masalah jika sekte Qian Kun pun meninggalkannya. Dia bisa melarikan diri kapan saja. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa pergi kemanapun dia mau di alam semesta yang luas. Siaping saat ini sudah matang sepenuhnya, dan dia bukan lagi orang yang bodoh. Berbunyi. Pada saat itu, token kenaikan tertinggi di tubuh Siaping tiba-tiba bergetar, dan pada saat yang sama, suara mekanis terdengar. Ujian alam mistik kenaikan tertinggi akan segera berakhir. Anda masih memiliki 10 menit untuk bersiap meninggalkan alam mistik kenaikan tertinggi. Semua peserta uji coba, harap bersiap untuk meninggalkan alam mistik kenaikan tertinggi. Apakah ini sudah berakhir? Mendengar ini, Siaping sedikit tersenyum. Dia telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke alam mistik kenaikan tertinggi ini. Dia tidak hanya memperoleh warisan yang mulia subaduo, dia juga memperoleh buah panjang umur dalam jumlah besar. Hasilnya, dia tidak melewatkan apapun tentang tempat ini. Meninggalkan. Memikirkan hal ini, Siaping pertama-tama meninggalkan ruang Mountain River Pearl dan menyimpan semua harta karun. Kemudian, dia mengeluarkan token kenaikan tertinggi dan mengaktifkannya. Boom gelombang-gelombang. Segera, token kenaikan tertinggi berubah menjadi pintu cahaya besar, dan terowongan spasial muncul. Terowongan spasial ini kebetulan terhubung dengan lokasi Sekte Kiankun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Siaping masuk, dan dengan cepat, dia kembali ke Sekte Kiankun. Dia juga muncul di puncak Yan Huangpik. Wuz! Peserta sidang lainnya yang masih hidup di alam mistik kenaikan tertinggi juga sangat gembira. Mereka pergi tanpa ragu-ragu, membuka pintu cahaya, dan menghilang dari alam mistik kenaikan tertinggi satu per satu. 1754 Pada hari kedua setelah Siaping kembali ke Sekte Langit dan Bumi, banyak tetua dan bahkan pemimpin Sekte Langit dan Bumi segera datang berkunjung. Jelas mereka telah mendengar berita bahwa Siaping telah memperoleh banyak buah panjang umur dan ingin berdagang. Lagipula, ada banyak tetua di Sekte Langit dan Bumi yang sudah sangat tua dan membutuhkan buah panjang umur untuk memperpanjang umur mereka. Tentu saja, mereka tidak berani memaksanya, dan hanya mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan harta untuk menukarnya. Bagaimanapun, tidak peduli apakah itu status atau kekuatan, Siaping saat ini tidak kalah dengan seorang tetua biasa. Siaping tidak langsung menolak, dia hanya mengatakan jika ada harta karun yang menarik perhatiannya, dia bisa menukarnya. Lagipula, dia memiliki lebih dari 100 umur panjang dan padanya. Sebenarnya dia tidak membutuhkan sebanyak itu. Jika ada cukup harta berharga, dia tentu bersedia menukarnya. Mendengar kata-kata ini, mereka pergi dengan puas, menandakan bahwa jika ada harta karun, mereka pasti akan datang mengetuk. Setelah berurusan dengan kelompok tetua, Siaping juga menerima pesan dari Dark North Saint, menyuruhnya melakukan perjalanan ke Dark North Peak. Menguasai. Dengan sangat cepat, Siaping tiba di sebuah ruangan sunyi di Dark North Peak. Saat ini, Dark North Saint sedang duduk bersila di atas sajadah. Segera, dia merasakan aura di tubuh Dark North Saint benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia menjadi semakin tak terduga dan ilusi, seolah-olah ia telah melompat keluar dari lima elemen dan tidak bergantung pada tiga alam. Apa yang salah? Orang suci Dark North memandang Siaping. Tuhan, mengapa saya merasa Anda sedikit berbeda dari sebelumnya? Siaping menyuarakan keraguannya. Tidak buruk, kamu sebenarnya dapat mengatakan bahwa Tuhanmu berbeda. Sepertinya kultivasi kamu memang meningkat dengan sangat cepat. Dark North Saint sedikit terkejut, dan memandang Siaping dengan pujian, perasaan Anda memang benar, Tuhan telah menerobos beberapa hari terakhir ini, dan telah maju ke dunia baru. Saya telah memperoleh banyak hal. Selamat, guru. Siaping menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Dark North Saint adalah gurunya, dan semakin kuat dia, semakin banyak manfaat yang akan diperolehnya. Dia sangat senang. Baiklah, berhentilah menyanjungku. Orang suci North Saint tersenyum dan berkata, Tetapi saya tahu apa yang Anda lakukan di tempat yang mengakses surga. Meskipun Anda melakukan pekerjaan dengan baik, Anda juga menarik banyak kebencian. Terlebih lagi, pohon yang tinggi menarik angin. Mulai sekarang, saya aku khawatir hidupmu tidak akan begitu damai. Mungkin akan banyak musuh yang datang untuk membunuhmu. Kamu harus berhati-hati. Apalagi saya juga punya banyak musuh. Meskipun musuh-musuh ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku, mereka mungkin mengincarmu. Anda perlu lebih memperhatikan hal ini. Jangan jatuh ke dalam perangkap musuh. Dia mengingatkan Siaping akan bahayanya. Ya, guru, saya mengerti. Siaping mengangguk. Bekerja keraslah dalam kultifasimu. Cobalah untuk mencapai alam suci sesegera mungkin. Aku khawatir hari-hari kebebasanmu tidak akan bertahan lama. Dark North Saint berkata dengan mendalam. Dia memandang Siaping dengan tatapan jauh, seolah-olah dia sedang melihat ujung alam semesta. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan membiarkan Siaping pergi. Segera, Siaping kembali ke puncak Yan Huang. Saat ini, dia menerima kabar baik dari sapi hijau. Mayat binatang yang tertidur itu akhirnya terbangun. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia segera kembali ke ruang Mountain River Pearl dan tiba di sebuah lembah, karena disitulah Korsbis ditempatkan sementara. Pada saat ini, Green Ox dan Corin muncul di tempat ini, menjaga mayat binatang yang telah terbangun. Ini adalah binatang zombie. Mata Siaping membelalak, karena dia menemukan bahwa mayat binatang buas itu telah berubah tanpa bisa dikenali. Itu pecah dari Bakso, seolah-olah telah berubah menjadi kupu-kupu. Ia sebenarnya telah berubah menjadi Lolita kecil berusia 7 atau 8 tahun. Dia memiliki rambut hitam sebatas pinggang, mata berwarna darah seperti kaca, kulit bayi seperti porselen, mulut kecil seperti ceri, dan hidung kecil berwarna geok. Dia terlihat sangat imut. Dan sekarang dia mengenakan gaun hitam, gaya goteli. Tampaknya gaun hitam ini tidak sederhana. Kekuatan pertahanannya sangat kuat, sebanding dengan alat sage setengah langkah, seolah-olah itu adalah kekuatan pertahanan yang secara naluriah dia kental. Tubuhnya juga memancarkan aura gelap yang samar-samar terlihat, sangat berbahaya, seolah-olah dia adalah binatang buas yang tidak aktif. Tubuh kecilnya mengandung kekuatan tak terbatas. Terlebih lagi, dia tanpa ekspresi dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas gejolak di hatinya. Oleh karena itu, Green Ox dan Corin bergegas ke tempat ini, takut kalau mayat binatang ini akan melancarkan serangan. Ma, Tuan. Pada saat ini, Lolita berambut hitam merasakan aura yang datang dari siaping dan tiba-tiba berdiri. Dengan sekejap, sosoknya berkedip, dan dia langsung menerkam siaping, tergantung padanya seperti beruang koala. Ini. Siaping tertegun, tapi kemudian dia merasakan bahwa dia memiliki naluri keintiman dengan Lolita berambut hitam ini. Ada hubungan yang erat dan tidak terpisahkan antara jiwa mereka. Dia juga bisa merasakan bahwa Lolita berambut hitam ini secara sentimental terikat padanya, dan menganggapnya sebagai kerabat terdekatnya. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa pikiran pihak lain kosong, seolah-olah dia adalah bayi yang baru lahir, tidak memahami apapun. Siaping memikirkannya dan memahaminya. Sejak lahir hingga sekarang, mayat binatang itu selalu dalam keadaan kacau. Ia tidak memiliki kesadaran diri apapun, dan ia tidak akan dilahirkan. Namun, setelah dikendalikan olehnya, tubuh mayat binatang itu mengalami perubahan yang luar biasa. Hal ini juga melahirkan kesadaran diri, dan mengalami evolusi yang sangat besar. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya bangke binatang itu baru saja lahir, seperti bayi yang baru lahir. Oh iya, aku harus memberimu nama. Mulai sekarang kamu akan dipanggil Luna. Siaping segera memutuskan untuk memberi nama pada Lolita berambut hitam ini. Luna. Lolita berambut hitam mengedipkan matanya yang besar. Dia sepertinya tidak mengerti arti kata ini, tapi itu tidak menghalangi dia untuk meniru kata tersebut. Bagaimanapun, IQ-nya terlalu tinggi, ingatannya luar biasa, dan dia memiliki ingatan fotografis. Iya, mulai sekarang kamu akan dipanggil Luna, tapi sekarang aku harus menguji kemampuanmu. Siaping menyentuh dagunya. Ia ingin menguji kemampuan Luna saat ini. Lagi pula, penampilan mayat binatang itu saat ini agak terlalu aneh. Dia tidak tahu seberapa besar kekuatan mayat binatang yang Luna miliki. Memikirkan hal ini, dia mengambil kelinci naga barbar dari jauh dan menggunakannya sebagai subjek ujian. Luna, jadikan makhluk ini menjadi tanggunganmu. Siaping berkata pada Luna. Bergantung. Luna mengedipkan matanya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan Siaping, dia secara naluriah tahu cara membuat tanggungan. Ini adalah kekuatan naluri tubuhnya. Astaga! Dia mengulurkan jarinya dan dengan ringan mengetuk kelinci naga barbar. Segera, energi hitam misterius langsung memasuki tubuh kelinci naga barbar. Segera, kelinci naga barbar mengeluarkan teriakan nyaring, seolah-olah sedang terkorosi oleh energi hitam. Setelah itu, tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Pertama, tubuhnya menjadi lebih kuat, membesar hingga tiga kali lipat ukuran aslinya. Setiap inci ototnya menonjol, dan sekeras baja. Di saat yang sama, ia tampaknya memiliki kekuatan kerakusan. Perutnya sangat lapar, dan ia melahap makanan dengan gila-gilaan. Saat energi yang dikonsumsinya meningkat, kekuatan, kecepatan, dan fisiknya tampak berkembang pesat. 1755. Sangat kuat. Mata Siaping berbinar saat melihat transformasi kelinci. Itu adalah kelinci biasa, tetapi setelah menjadi ketergantungan pada binatang zombie, ia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Seolah-olah batasan evolusinya telah dicabut, sehingga memungkinkannya berevolusi dengan cepat. Seluruh tubuhnya telah diubah oleh sel-sel binatang zombie, berubah menjadi spesies yang berbeda. Namun, bukan berarti tidak ada kekurangannya. Pertama, kelinci naga barbar yang telah menjadi kerabat monster mayat tidak lagi memiliki kemampuan untuk menginfeksi orang lain. Dengan kata lain, kelinci naga barbar yang telah menjadi monster mayat tidak lagi dapat mengembangkan kin, dan tidak dapat menyebarkan virus. Satu-satunya yang bisa menghasilkan tanggungan hanyalah Luna. Bahkan kekuatan tanggungannya pun dibatasi oleh Luna. Mereka akan selalu satu tingkat lebih rendah darinya. Kecuali Luna berevolusi lagi, mereka tidak akan pernah bisa menerobos. Tapi kalau dipikir-pikir, ini bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, Siaping ingin menciptakan sejumlah besar bawahan dan petarung tingkat tinggi, bukan musuh untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Itu bukan masalah besar meskipun tidak menular. Dia tidak ingin menjadi teroris atau terlibat dalam perang biologis. Apalagi setelah menjadi tanggungan, hidup dan mati mereka akan berada di bawah kendali Luna. Dengan satu pikiran, mereka akan mati, dimanapun mereka berada. Ini adalah kendali mutlak. Menarik. Pada saat yang sama, Siaping menemukan fenomena menarik. Tampaknya ketika tanggungan memakan makanan dalam jumlah besar dan memperoleh energi, mereka akan mengirimkan setengah energinya kembali ke Luna, memperkuatnya dan membantunya berevolusi dengan cepat. Dengan kata lain, tanggungan setara dengan klon Luna. Semakin kuat klonnya, semakin cepat evolusinya. Dia juga akan menjadi lebih kuat tanpa perlu berkultivasi dengan keras. Oleh karena itu, mengembangkan tanggungan yang tak terhitung jumlahnya adalah cara terbaik bagi Luna untuk berkultivasi. Mudah untuk mengembangkan tanggungan. Luna dapat menghasilkan seratus ribu tanggungan sekaligus, dan seiring dengan peningkatan kekuatannya, dia dapat menghasilkan lebih banyak lagi. Saya akan segera mengembangkan sejumlah tanggungan ketika saya kembali ke alam Kludiaven dan melihat cara kerjanya. Siaping sangat terkejut. Ia merasa kegunaan Luna sangat luar biasa. Ini jelas merupakan kekuatan pasukan yang besar. Jika dikembangkan, kekuatan yang bisa mereka tunjukkan akan sangat menakutkan. Ini adalah penciptaan ras baru. Haha, apakah ini bawahan baruku? Kamu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Orang yang berbicara adalah Tan Menglu. Dia juga muncul di tempat ini. Dia sepertinya telah mendengar berita bahwa monster zombie telah terbangun dan dengan cepat bergegas mendekat. Di sampingnya, Gaia juga mengikuti. Dia sepertinya sangat penasaran dengan makhluk aneh yang baru saja bangun tidur ini. Menguasai. Merasakan dua aura asing, Loli berambut hitam Luna mengangkat kepalanya dan menatap Siaping, lalu ke Dumbo dan Tan Menglu. Matanya dipenuhi kebingungan, seolah dia tidak tahu apakah mereka teman atau musuh. Jangan khawatir, mereka semua berteman. Jangan khawatir. Siaping tahu bahwa ini adalah manajemen Naluriah dari binatang zombie. Jika dia tidak ada di sini, Luna pasti sudah mengambil tindakan untuk menghilangkan bahaya tersebut. Oleh karena itu, kekhawatiran Corin dan Green Ox bukannya tidak beralasan. Dia mungkin terlihat tidak berbahaya sekarang, tapi itu hanya karena dia menyembunyikan keganasannya di tempat ini. Jika dia tidak dikendalikan, dia pasti akan menjadi makhluk yang sangat berbahaya. Teman kecil, tahukah kamu kalau aku yang tertua di tempat ini? Jika kamu mengikutiku di masa depan, aku jamin kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Tan Menglu menepuk dadanya. Dia ingin menerima pesuruh. Ehem. Dumbo terbatuk dan melirik sekilas. Tan Menglu langsung merasa bersalah, seperti kucing yang ekornya diinjak. Dia hampir lupa bahwa ada monster ganas dan penuh kebencian di sini. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya di bawah atap. Dia mengubah topik dan berkata, Ahem, aku salah tadi. Faktanya, kakak Dumbo adalah yang tertua. Aku, Tan Menglu, yang kedua. Di masa depan, kamu akan menjadi yang ketiga. Tan Menglu segera memberi peringkat, membangun hubungan master pengikut dan menegaskan status kedua belah pihak. Di masa depan, dia akan memiliki pesuruh yang menyuruhnya berkeliling. Memikirkan hal ini, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Luna mengedipkan matanya yang besar dan murni. Dia sepertinya tidak tahu apa peringkatnya, tapi garis keturunan di tubuhnya sepertinya mirip dengan Tan Menglu, memberinya rasa keintiman. Luna kecil, aku akan melindungimu, kata Dumbo pada Luna. Kata Dumbo pada Luna, dia dapat merasakan bahwa Luna dan Siaping memiliki hubungan spiritual, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Mereka berada di pihak yang sama. Siaping mengabaikan Tan Menglu dan menoleh ke Korin dan berkata, Korin, aku akan menyerahkan pengajaran Luna padamu. Kamu harus memastikan bahwa dia memahami akal sehat tentang dunia ini. Bagi Luna yang baru lahir, segalanya terasa aneh dan membuat penasaran, seperti anak kecil. Dia membutuhkan seorang guru yang berpengetahuan untuk membimbingnya agar dia bisa berkembang dengan cepat. Tidak ada keraguan bahwa Korin adalah guru terbaik. Ia tidak khawatir Luna tidak bisa belajar karena IQ makhluk super itu terlalu tinggi. Bahkan jika tidak ada orang yang membimbingnya, dia memperkirakan dia akan mampu membiasakan diri secara menyeluruh dengan dunia ini dan memahami banyak pengetahuan dalam beberapa hari. Namun, dengan bimbingan, dia bisa menghindari banyak jalan memutar. Menjadi guru, aku ingin menjadi, aku ingin menjadi seorang guru. Biarkan aku mengajarinya, oke. Mendengar hal tersebut, Tan Menglu mengajukan diri. Dia memutar matanya dan memikirkan ide yang bagus. Di kelas berikutnya, dia akan menyebarkan pengetahuan bahwa dia adalah kakak perempuan Luna, terus-menerus mencuci otaknya agar dia selalu memujanya. Dengan cara ini, posisinya sebagai kakak perempuan akan terselesaikan. Apalagi dia akan memiliki preman yang setia. Pergilah. Siaping berkata dengan cepat. Jika dia benar-benar membiarkan Tan Menglu menjadi guru, dia takut karakter Luna akan menjadi bengkok. Di masa depan, dia mungkin hanya akan menjadi seorang pecinta kuliner, makan di mana saja dan menjadi pecundang. Jangan meremehkan orang. Tan Menglu meledak dan meringis marah. Namun, dia dengan mudah ditekan oleh Siaping, memotong idenya untuk mengajar dan mendidik orang. Kemudian, dia dengan marah makan demi makanan dan memakan puluhan ton makanan. Beberapa hari kemudian, Siaping berkultivasi dengan damai dan mengkonsolidasikan basis budidayanya. Pendidikan Luna juga berjalan sesuai rencana. Saat ini, dia mengikuti Korin dan memasuki dunia jaringan virtual untuk mempelajari segala jenis pengetahuan dan akal sehat dunia manusia. Diperkirakan setelah jangka waktu tertentu, Luna akan mampu beradaptasi sepenuhnya dengan aturan dunia ini. Pada saat itu, dia akan dapat berjalan bebas di dunia ini tanpa khawatir identitasnya akan terungkap. Kemudian, Siaping berhenti berkultivasi dan keluar dari ruangan yang sunyi. Setelah beberapa hari istirahat, esensi, Ki, dan jiwanya juga telah mencapai kondisi puncaknya. Itu sangat bagus. Oleh karena itu, dia segera memulai bintang dan kembali ke dunia cloud. Dia menantikannya karena dia belum kembali ke dunia cloud selama beberapa tahun. Dia tidak tahu seperti apa dunia cloud itu. Suara mendesing. Sebuah pesawat luar angkasa segera meninggalkan Kian Kunstar dan memasuki langit berbintang gelap yang tak berujung. 1756. Aku ingin tahu seperti apa cloud realm sekarang. Siaping tetap berada di pesawat luar angkasa, merasa sangat nyaman. Dia memegang segelas anggur merah di tangannya, tampak seperti seorang bangsawan. Kami selalu berhubungan dengan cloud realm. Mereka juga memiliki jaringan virtual. Saya dapat memberi tahu Anda situasi spesifik cloud realm secara detail, kata Corin, yang berada di sebelahnya. Tidak, tidak perlu. Ayo kembali ke alam cloud dulu. Ini juga kejutan kecil. Siaping melambaikan tangannya. Suara mendesing. Kecepatan bintang sangat cepat. Ia melompati ruang angkasa dan melewati planet-planet. Setelah maju selama beberapa tahun cahaya, langit berbintang di sekitarnya tetap tenang dan tidak berubah. Sepertinya sudah seperti ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah berubah. Pemandangan yang begitu spektakuler membuat orang merasa rileks dan bahagia. Bip-bip gelombang. Tiba-tiba, suara sistem berbunyi. Ini sangat mendesak. Peringatan, peringatan, ada niat membunuh yang kuat di kedalaman kehampaan yang menargetkan tuan rumah. Tuan rumah menghadapi bahaya besar. Harap berhati-hati, harap berhati-hati. Harap segera melarikan diri. Musuh tidak boleh dilawan. Itu adalah curiga bahwa mereka telah mencapai alam sage. Apa? Mendengar suara ini, rambut siaping berdiri tegak. Indra kenamnya diselimuti aura kematian. Dia segera melompat dari tempat duduknya dengan ekspresi yang sangat serius. Sinar cahaya muncul di kedalaman matanya. Ada serangan musuh, dan itu bahkan serangan dari seorang sage. Dia menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia ingin terus bertanya pada sistem, orang macam apa yang mempunyai niat membunuh terhadapnya dan sage macam apa yang ingin menghadapinya. Ledakan. Sebelum siaping sempat menanyakan apapun, saat pesawat ruang angkasa hendak meninggalkan Starfield yang diperintah oleh fraksi Kiankun, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba turun dari kehampaan dan menyegel area tersebut dalam radius ribuan tahun cahaya. Area ini sepertinya diselimuti oleh energi yang menakutkan. Seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi rawa, dan pesawat luar angkasa terjebak di dalam lumpur. Hampir mustahil untuk bergerak. Bahkan kekosongan di sekitarnya pun tersegel. Ada hambatan energi di mana-mana. Bahkan jika seseorang ingin melompati ruang angkasa, itu mustahil. Ini adalah situasi fatal tanpa cacat. Suara mendesing. Segera, suara agung terdengar di kejauhan. Dia mengenakan jubah merah dan membawa pedang panjang di punggungnya. Dia memiliki janggut lebat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura sombong, kejam, kacau, pembunuh, gila, dan lainnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, area dalam radius puluhan ribu tahun cahaya sepertinya telah berubah menjadi domain berwarna darah. Seolah-olah dunia itu telah berubah menjadi dunia berwarna darah. Bahkan planet di sekitarnya pun terpengaruh. Di bawah kekuatan ini, manusia hampir tidak bisa bergerak. Bahkan pikiran mereka seakan berhenti bekerja. Pembantaian orang-orang kudus yang heboh. Murid Xiaoping menyusut. Dia segera mengenali identitas sebenarnya dari pria parubaya berjubah merah di depannya. Itu adalah musuh dari Dark North Saint, Matt Slatter Saint yang pernah melancarkan serangan terhadapnya. Awalnya, dia mengira pihak lain sudah menyerah dan tidak akan berurusan dengannya lagi. Dia tidak menyangka pihak lain akan langsung muncul di hadapannya dan bahkan menyerangnya secara pribadi. Jebakan pembunuhan semacam ini benar-benar memberinya terlalu banyak muka. Seorang suci yang bermartabat sebenarnya secara pribadi datang untuk membunuhnya, tidak peduli dengan wajahnya. Jika ini tersebar, namanya mungkin akan tercatat dalam sejarah. See you! Orang suci pembantaian gila tertawa sinis, bekas luka di wajahnya bergetar, itu sangat menakutkan, dia tidak menyanyiakan kata-kata dengan Xiaoping, pedang berwarna darah di tangannya menebas dari langit. Tiba-tiba, cahaya pedang melintas tanpa suara. Seolah-olah alam semesta telah terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang ini. Itu seperti aurora di alam ekstrim alam semesta, cahaya abadi. Itu cemerlang, indah, dan mengharukan, tetapi mengandung aura kematian dan kesedihan. Kemana pun pedang ini pergi, planet dan meteorit dengan mudah terpotong menjadi dua, dan materi di sekitarnya langsung terguncang menjadi bubuk. Terlebih lagi, kecepatannya luar biasa cepat, seolah-olah waktu telah berhenti pada saat ini. Pupil matanya baru saja melihat pedang berwarna darah itu menebas, tapi cahaya pedang telah mencapai sisinya. Rambut Xiaoping berdiri tegak. Dia belum pernah merasa sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Seolah-olah pada saat ini, jiwanya telah melihat keberadaan alam neraka, melihat jembatan ketidakberdayaan, dan sungai dunia bawah melambai ke arahnya. Pada saat kritis ini, garis keturunan Infernal Golden Crow di tubuhnya diaktifkan, dan api di kedalaman kehampaan menyala, menghancurkan kehampaan. Ini juga memungkinkan dia untuk sedikit melepaskan diri dari belenggu, dan mobilitas tubuhnya pulih sedikit. Dengan gerakan pikirannya, sebuah jimat segera terbang keluar dari tubuhnya. Itu adalah kartu truf penyelamat nyawa yang diberikan oleh Dark North Saint kepadanya, Saint Talisman. Boom gelombang-gelombang. Tiba-tiba, jimat itu merobek kehampaan dan mengembang bersama angin, langsung menyelimuti seluruh pesawat luar angkasa. Energi spasial yang misterius dan kuat menyelimuti sekeliling, membentuk ruang absolut. Di luar kekuatan ini, Rune yang padat muncul, membentuk kitab suci tertinggi. Benda itu dicap dalam kehampaan, memancarkan aura seorang suci yang sangat kejam. Dong! Pada saat ini, pedang berwarna darah itu menebas, menghantam Saint Talisman dengan keras. Segera, percikan api beterbangan, suara dentang terdengar, dan kehampaan bergetar. Saint Talisman langsung melenyapkan kekuatan cahaya pedang berwarna darah. Seluruh pesawat luar angkasa bergetar, tetapi orang-orang di dalamnya tidak terluka. Huff, Dark North Saint benar-benar meninggalkan kartu asnya. Apakah dia begitu menghargai muridnya? Matt Slatter Saint mengangkat alisnya, menyipitkan matanya, dan mencibir. Dia sepertinya sudah menduga hal ini, mengetahui bahwa serangannya mungkin tidak mampu membunuh Junior ini. Pada saat ini, Dark North Saint, yang tinggal di Dark North Peak di bintang Kiankun, merasakan gumpalan aura ini. Dia tiba-tiba membuka matanya, menembus kehampaan, memancarkan cahaya suci yang menakutkan yang menembus tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tatapannya tertuju ke bawah dan tiba di samping siaping. Pembantaian gila, beraninya kamu. Aku memotong lenganmu dan kamu melarikan diri dengan panik. Kamu sebenarnya tidak menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu dan berjuang di ambang kematian. Sekarang, kamu benar-benar berani keluar dan membunuh muridku. Lakukan kamu benar-benar ingin mati. Sebuah suara turun dari kehampaan, mengguncang kehampaan. Bahkan ruang hampa menunjukkan tanda-tanda berdengung, dan planet-planet di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dia jelas masih berjarak beberapa tahun cahaya, tetapi suaranya ditransmisikan langsung dari kehampaan, seolah-olah tubuh aslinya telah turun. Mistisisme ini belum pernah terjadi sebelumnya. Orang suci Dark North. Mendengar ini, Matt Slattersein meraung, dan emosi kebencian lama dan baru melonjak, saya tidak bisa melupakan kebencian yang Anda berikan kepada saya karena memotong lengan saya. Ini seperti belatung di tulang saya, terus-menerus menyiksa hati saya. Jika saya tidak melakukannya jika aku tidak membalas dendam, aku tidak akan bisa hidup di bawah langit yang sama. Meskipun aku bukan tandinganmu dan tidak bisa membunuhmu, aku bisa membunuh muridmu dan membiarkanmu merasakan apa artinya jika muridmu mati. Saya ingin Anda melihat murid Anda mati. Anda tidak bisa menghentikan saya. Dia menjadi sangat marah dan bersumpah untuk membalas dendam. Aura di tubuhnya naik ke puncak, dan sebilah pedang menebas dari kehampaan. Tampaknya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Apa? 1757 Suara mendesing. Pada saat itu, sebuah pintu cahaya muncul di kedalaman kehampaan. Itu merobek kekosongan dan menciptakan lorong spasial. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari kehampaan dan tiba di depan bintang. Begitu sosok ini muncul, dia berdiri di kehampaan seolah dia mewakili puncak dari segalanya. Bahkan dao besar pun ditekan. Dia adalah dewa yang lengkap dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Orang suci utara gelap. Saat Santo Kuangtu menyerang, dia langsung sampai di tempat ini. Dia tidak melakukan gerakan apapun. Dia hanya mengangkat tangannya dan menampakkan suara. Dong! Segera, pedangki berwarna darah yang menakutkan berubah menjadi ketiadaan dan benar-benar hancur. Bahkan kekuatan di belakangnya menghilang dan terserap seluruhnya. Tidak ada gempa susulan yang menyebar. Bintang segudang tidak merasakan riak sama sekali. Pengendalian kekuatan ini sungguh menakjubkan. Tidak mungkin, tubuh utamamu berada jauh di kian kunstar. Bagaimana kamu bisa tiba di sini dalam sekejap? Sein Kuangtu tidak percaya bahwa kecepatan Dark North Sein begitu cepat. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menunda Dark North Sein selama beberapa detik. Dalam beberapa detik, dia bisa membunuh Siaping puluhan kali. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat menunda sedetik pun. Siaping langsung melewati kehampaan dan muncul di depannya, menghalangi pedangnya. Bagaimana orang tak tahu malu sepertimu bisa memahami misteri Dao? Kuangtu, kamu sudah ketinggalan saman. Sekarang bukan waktunya bagi orang suci tua sepertimu untuk mengamuk. Dark North Sein berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya tanpa ekspresi, namun, kamu sebenarnya berani menyerang muridku dan bahkan berani menunjukkan tubuh aslimu. Tampaknya kamu ingin mati. Terakhir kali, aku hanya meninggalkanmu dengan sebuah kali ini. Kamu akan meninggalkan hidupmu. Nada suaranya acu tak acu, tapi mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia menginginkan nyawa Santo Kuangtu. Membual tak tahu malu. Dark North Old Ghost, kamu pikir kamu bisa mengambil nyawaku. Mendengar hal tersebut, Santo Kuangtu tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apakah menurutmu saya tidak melakukan persiapan apapun kali ini? Karena saya berani menyerang, saya sudah siap sepenuhnya. Tujuan utama saya hari ini bukanlah untuk membunuh murid Anda, tetapi untuk membunuh Anda. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kedalaman kehampaan berguncang dan banyak pintu hampa muncul. Kemudian, aura menakutkan turun dari kedalaman kehampaan dan tiga sosok muncul. Sosok-sosok ini memancarkan aura yang menakutkan. Mereka semua adalah orang suci. Empat orang suci. Murid siaping mengerut. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Jelas sekali bahwa orang suci pembantaian gila telah menggunakan kesempatan itu untuk membunuhnya untuk membuat jebakan. Dia telah menghubungi tiga orang suci lainnya untuk membunuh orang suci utara kegelapan. Dengan empat sage bersekongkol dalam satu kelompok, sepertinya segalanya akan buruk baginya hari ini. Orang suci barbar guntur, orang suci setan es, dan leluhur iblis hitam. Ekspresi Darknorth Saint masih sangat tenang saat dia mengenali identitas sebenarnya dari ketiga orang suci lainnya. Kalian juga bisa dianggap sebagai orang penting di suatu daerah, tapi sebenarnya kalian dibujuk oleh anjing liar ini untuk berurusan dengan lelaki tua ini. Sepertinya lelaki tua kuangtu ini juga membayar mahal. Ada harga yang harus dibayar, tapi itu tidak cukup untuk membunuh seorang sage. Orang suci barbar guntur berkata, Hantu tua Darknorth, ancaman yang kamu berikan terlalu besar. Kamu hanyalah seorang suci baru, namun kamu begitu arogan dan sombong. Jika kamu dibiarkan tumbuh, apa yang akan terjadi? Di dalam di masa depan, akankah masih ada tempat bagi kita, ras-ras besar di alam semesta selatan? Sekte langit dan bumi Anda sangat sombong akhir-akhir ini. Itu benar. Mata ais dimensein mengandung sedikit rasa dingin, seolah-olah itu adalah es yang tidak akan mencair selama 10 ribu tahun. Hantu tua Darknorth, kami sudah lama menginginkan nyawamu. Alam semesta Timur tidak bisa memiliki sein lain yang tak terkalahkan. Hari ini, saya akan menguburkan Anda dan murid Anda di kedalaman alam semesta. Alam semesta Timur tidak membutuhkan orang kuat seperti Anda untuk muncul. Cek-cek, kakek tua Darknorth, aku sangat tertarik dengan tubuhmu. Setelah membunuhmu, aku akan menyempurnakan tubuhmu menjadi boneka. Itu akan menjadi kekuatan tempur terkuat di bawahku. Kamu seharusnya merasa terhormat. Leluhur iblis hitam tertawa. Hantu tua Darknorth, apakah kamu melihatnya? Ini adalah tren umum. Orang yang ingin membunuhmu seperti ikan mas yang menyeberangi sungai. Kamu telah menjadi sasaran kritik publik. Hari ini adalah hari kematianmu. Orang suci pembantaian gila sangat bersemangat. Dengan tiga sage yang mendukungnya, tidak peduli seberapa kuat Darknorth Saint, dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Dia juga bisa membalas dendam. Pergi ke neraka. Dalam sekejap, Thunder Barbarian Saint menyerang. Dia tampaknya telah menangkap jejak kelemahan Darknorth Saint. Tinju ilahi Barbar Guntur. Pukulan ini mengandung kekuatan Guntur yang mampu menghancurkan dunia. Tampaknya jalur itu telah terkondensasi menjadi jalur agung Guntur. Ribuan tahun cahaya di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan retribusi Guntur, berkomunikasi dengan dimensi Guntur. Dalam sekejap, petir yang tak terhitung jumlahnya menari dan berubah menjadi naga petir. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, menghancurkan segalanya. Tidak peduli material apapun itu, itu akan hancur di bawah Guntur. Bahkan pukulan ini mengandung kekuatan brutal yang tertinggi. Itu menghancurkan bumi dan memutarbalikkan alam semesta. Seolah-olah kekuatan kebiadaban ditambahkan ke tubuhnya, dan seluruh ruang dihancurkan. Ini adalah serangan seorang sage, pukulan yang pasti mematikan. Namun tiba-tiba, mata Darknorth Saint bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dengan suara deras, tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Kecepatan ini sangat cepat sehingga bahkan para sage tidak dapat menangkapnya. Seolah-olah dia telah menyatu ke dalam gelombang kehampaan, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Detik berikutnya, tubuhnya muncul di depan Tandar Barbarian Saint dan dia meninju dengan tangan kosong. Dong! Dalam sekejap, murid Tandar Barbarian Saint menyusut. Dia sangat ketakutan, seolah dia tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Itu karena dia bahkan tidak tahu bagaimana Darknorth Saint muncul di hadapannya, dan bagaimana pihak lain berhasil menembus pertahanan tubuhnya. Harus diketahui bahwa dia mahir dalam keajaiban Guntur. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, puluhan ribu tahun cahaya di sekitarnya ditutupi oleh kekuatan Guntur, menciptakan medan magnet yang menakutkan. Kekosongan itu terdistorsi, dan ribuan lapisan bertumpuk. Jika seseorang ingin menyerang tubuhnya, seseorang harus melewati blokade ratusan juta kekuatan petir dan lapisan lipatan spasial yang tak terhitung jumlahnya untuk dapat menghubunginya. Tapi sekarang, hanya dengan satu langkah, Darknorth Saint telah mengabaikan pertahanan luar angkasa dan pertahanan petirnya dan mencapainya dalam sekejap. Hal ini membuatnya terkejut dan tidak dapat memahaminya. Kemudian, sebelum dia bisa memikirkan cara untuk melawan, tinju Darknorth Saint menghantamnya. Ledakan. Pukulan inilah yang menghancurkan bumi, menghancurkan zaman, dan menembus kehampaan. Tubuhnya seperti kaca, pecah sedikit demi sedikit dan berubah menjadi bubuk. Di dunia ini, hanya api jiwanya yang tersisa. Mustahil. Hanya satu pukulan, hanya satu pukulan, dan tubuhku meledak. Saya tidak bisa melawan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Lelucon ini terlalu besar. 1758. Tentu saja, bagi seorang suci, jiwa adalah fondasinya. Selama jiwanya tidak dihancurkan, orang suci dapat dilahirkan kembali. Namun bagi tander Barbarian Saint, kehancuran tubuhnya merupakan pukulan berat. Hanya dalam satu tarikan nafas, api jiwa tander Barbarian Saint berkedip dan menyerap kekuatan kehampaan. Sel-sel yang tersebar menggeliat, seolah ingin menghidupkan kembali dan mereformasi tubuhnya. Utara kegelapan. Melihat ini, orang suci pembantaian gila, leluhur setan hitam, dan orang suci setan es semuanya meraung. Mereka tidak akan pernah membiarkan Northrend Darknorth Saint terus menyerang. Jika dia membunuh tander Barbarian Saint dengan pukulan lain, itu akan menjadi pukulan berat bagi mereka. Tubuh mereka berkelebat, ingin menghentikan tindakan Darknorth. Suara mendesing. Darknorth bahkan tidak melihat tindakan mereka. Dia mengambil langkah maju dan berteleportasi. Tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan dengan mudah melewati blokade mereka. Dia tiba di sebelah jiwa tander Barbarian Saint dan meninju lagi. Tidak, 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 Darknorth, jangan, jangan bunuh aku. Tander Barbarian Saint, yang mencoba sekuat tenaga untuk bangkit kembali, melihat ini dan merasakan niat membunuh yang fatal. Rambutnya berdiri tegak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dong, tubuhnya yang setengah pulih langsung roboh. Bahkan jiwanya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan hancur total. Itu menjadi debu, berubah menjadi ketiadaan. Bahkan tidak ada ampas yang tertinggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana saya, orang suci Barbar Guntur, bisa mati di tempat ini? Tidak mungkin, aku tidak mau, aku tidak mau. Jauh di dalam kehampaan, auman Tander Barbarian Saint yang enggan masih bisa terdengar. Tapi betapapun enggannya dia, dia tetap terbunuh oleh satu pukulan dan jiwanya hancur. Mustahil, sejak kapan situa Darknorth itu menjadi begitu kuat? Apa yang sebenarnya terjadi? Orang suci pembantaian gila tercengang. Di matanya, tidak peduli seberapa kuat Darknorth, dia hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Biarpun mereka bertarung satu lawan satu, dia mungkin tidak bisa membunuh mereka. Tapi apa yang terjadi? Hanya dua pukulan yang telah membunuh Tander Barbarian Saint dan menghancurkan jiwanya. Hasil ini terlalu dilebih-lebihkan dan sulit dipercaya. Dia menerobos, dia menerobos dan mencapai alam yang lebih tinggi. Dia menyentuh alam tak terkalahkan. Patriark Heimo berteriak ketakutan. Sial, aku mengerti. Kenapa dia datang begitu cepat? Dia tidak datang dengan tubuh aslinya tetapi sebuah proyeksi, jadi dia melintasi miliaran tahun cahaya dalam sekejap dan tiba di sini. Kami masih memiliki peluang. Kami masih memiliki peluang. Kita hanya perlu menolaknya sebentar. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya akan menghilang dan proyeksinya akan hilang. Dia telah mengetahui beberapa rahasia Dark North Saint. Proyeksi, Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin? Sebuah proyeksi belaka membunuh Thunder Barbarian Saint dengan dua pukulan. Apakah kamu bercanda? Ice Demon Saint mengutuk. Dia sangat ketakutan. Rasanya kali ini hal itu tidak seharusnya terjadi. Ini pastinya tidak seharusnya terjadi. Monster menakutkan macam apa yang dia hadapi sekarang. Bagaimana pengepungan ini? Itu hanya mengirim dirinya sendiri menuju kematian. Jangan takut. Betapapun kuatnya dia, dia hanyalah proyeksi. Begitu kita mematikan proyeksi ini, kita akan segera kabur. Kita masih punya peluang. Kita masih punya peluang. Orang suci pembantaian gila meraung. Dia tidak lagi ingin membunuh Dark North Saint, dia hanya ingin melarikan diri. Semakin jauh dia melarikan diri, semakin baik, jauh dari monster menakutkan ini. Dia sangat ketakutan. Dia berpikir bahwa hanya puluhan ribu tahun telah berlalu, dan Dark North Saint seharusnya tidak memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Lagi pula, masa hidup para Saint hampir tidak terbatas, dan setiap terobosan membutuhkan banyak waktu. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Dark North Saint begitu menakutkan hingga melampaui imajinasinya? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Pedang surga pembantaian berdarah. Dalam sekejap, Matt Slatter Saint menjadi gila. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan pedang darah senjata suci dari tubuhnya. Dia menebas Dark North Saint, merobek kekosongan. Pedang berwarna merah darah terhubung ke dimensi darah, dimensi pembantaian, dimensi kegelapan, dan berbagai dimensi lainnya. Kekuatan dan rune yang tak terbatas turun dari kehampaan dan memperkuat pedang. Serangan ini mengandung inti dari budidaya seumur hidupnya. Ia menggunakan kehendak dimensi darah sebagai fondasinya, kehendak dimensi pembantaian sebagai pendukung, dan kekuatan sihirnya yang tak ada habisnya sebagai kekuatan pendorong. Setelah meledak, itu bisa menghancurkan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tata surya pun akan hancur menjadi debu. Bila ini terlalu menakutkan, terlalu mendominasi, itu menyapu segalanya, dan cahaya pedang itu merobek galaksi. Dark North Saint melihat pemandangan ini dan tidak mengatakan apapun. Dia melihat cahaya pedang berwarna darah turun dan dunia bergetar. Tiba-tiba, dia terbang ke kejauhan. Gemuruh gelombang-gelombang. Nafas ini menyebabkan bintang-bintang bergetar. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi badai kosmik, badai spasial, dan juga seperti angin astral conate yang bertiup. Seluruh alam semesta dan galaksi bergetar dan bergetar hebat. Siaping dapat merasakan bahwa planet-planet yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya sepertinya terhempas, mengubah arah orbitnya. Semua asteroid berubah menjadi debu. Bahkan pedang kiberwarna merah darah tidak mampu menahan serangan ini sama sekali. Suara dentuman terdengar saat itu langsung runtuh menjadi bubuk dan menghilang ke udara. Bagian dari langit berbintang ini telah dibersihkan sepenuhnya. Mustahil, Pak Tua Dark North, kamu tidak bisa sekuat itu. Kamu bisa mematahkan pedang surga pembantaian berdarah milikku hanya dengan satu nafas. Seberapa besar kamu ingin meremehkanku? Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Matt Slatter Saint menjadi benar-benar gila. Puluhan ribu tahun yang lalu, kekuatannya masih setara dengan Dark North Saint, dan mereka bahkan bisa melawan. Namun kini, budidayanya mengalami stagnasi bahkan mengalami kemunduran. Namun, Dark North Saga telah jauh melampaui dirinya, mencapai tingkatan yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Hanya satu hembusan udara darinya sudah cukup untuk menghancurkan serangan pamungkasnya. Ini adalah fakta yang tidak bisa dia terima. Tiba-tiba, rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan niat membunuh yang fatal datang dari tubuh Dark North Saint. Dia tidak berani melolong lagi. Tubuhnya berkelebat dan dia mundur, mencoba menghindar. Tapi sudah terlambat. Dark North Saint menyerang lagi, tanpa suara dan langsung. Tidak ada gerakan yang mewah, dan langsung kesasaran. Tubuhnya berkedip dan dia langsung berteleportasi di depan Matt Slater Saint, mengabaikan semua segel spasial. Seolah-olah hambatan spasial tidak ada bedanya dengan tahu baginya. Matanya sangat tenang, seperti jurang maut, gelap dan dalam, melahap segalanya. Seolah tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Kedalaman pupilnya berisi misteri alam semesta yang tak ada habisnya, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar. Ah! Detik berikutnya, Matt Slater Saint menjerit melengking karena di bawah pukulan ini, seluruh tubuhnya hancur. Bahkan bila harta karun Saint di tubuhnya hancur, meledak sepenuhnya dan hancur inci demi inci. Pukulan seperti itu sangat menakutkan. Itu bisa menghancurkan segala sesuatu, menghancurkan segala sesuatu dengan satu teknik, dan menghancurkan semua teknik. Bahkan Matt Slater Saint tidak dapat melihat kekuatan dan misteri seperti apa yang terkandung dalam pukulan ini. Seolah-olah itu mencakup segalanya dan mengandung makna sebenarnya dari seluruh alam semesta. 1759 Tanda padat di tubuh Raging Slater Saint juga meledak. Ini adalah kekuatan kemampuan ilahi yang dia berkahi pada tubuhnya. Kekuatan pertahanannya sebanding dengan alat suci biasa, dan kekuatan biasa tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Namun dalam menghadapi pukulan ini, Rune ini tidak dapat menahannya, dan bahkan lebih rapuh dari tahu. Pertama-tama, seluruh tubuh tiraninya runtuh. Setiap inci otot, setiap meridian, bahkan setiap sel, dan setiap rambut berubah menjadi abu. Kemudian, jiwanya bagaikan nyala lilin di bawah badai, seketika padam oleh hembusan angin. Mati. Raging Slater Saint yang sangat arogan dan mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam pada Dark North Saint dan membuat Dark North Saint mengirim putranya mati begitu saja. Biasanya, seorang ahli di level anak-anak seperti Raging Slater Saint tidak akan dibunuh. Bahkan jika banyak orang suci mengelilinginya, dia akan memiliki cara untuk melarikan diri dan melarikan diri. Tapi sekarang, dia bahkan tidak punya cara untuk melarikan diri karena musuh yang dia temui terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri dan langsung hancur. Dalam persepsinya, dia seharusnya mampu memblokir pukulan, tapi jelas, Raging Slater Saint melebih-lebihkan dirinya sendiri. Satu kesalahan dan dia kehilangan nyawanya. Namun, ini mungkin bukan sebuah kesalahan. Hanya saja Raging Slater Saint sama sekali tidak menyangka bahwa Dark North Saint, yang sebelumnya hanya bisa memotong salah satu lengannya, kini menjadi eksistensi yang tidak bisa lagi diaraih. Tapi dia tidak bisa membayangkan ini, dan masih berani datang ke pintunya. Dia ditakdirkan untuk mati. Terlalu kuat. Xia Ping juga kaget. Melihat pukulan Dark North Saint, itu sangat jelas, tanpa gerakan mewah apapun, tapi itu sangat kuat, kejam, dan mengandung kekuatan penghancur. Dengan sebuah pukulan, ia menjalankan aturan alam semesta, seolah-olah semua kekuatan ada di pihaknya. Ia sendiri mewakili kebenaran alam semesta, mewakili otoritas dunia. Jika Raja ingin Menterinya mati, Menteri tidak punya pilihan selain mati. Ini adalah kekuatan besar dari Dao mendekati, melampaui segalanya. Ini, ini. Corin dan Green Ox juga melihat adegan ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur, terkejut. Sejujurnya, mereka juga mengikuti para Sein, Sein Mountain River, dan Star Sein, namun kekuatan kedua Sein tersebut hanya setara dengan Raging Slater Sein. Tapi sekarang, Wild Slater Sein dan Thunder Barbarian Sein sama-sama dibunuh oleh Dark North Sein dengan tiga pukulan dan jiwa mereka hancur. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa ini bukanlah tubuh aslinya, melainkan hanya proyeksi. Alam semacam ini berada di luar imajinasi mereka, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka pahami sama sekali. Mustahil, mati, orang suci pembantaian gila juga mati. Terlalu cepat, terlalu cepat. Hanya satu pukulan dan dia dipukuli sampai mati. Tubuhnya bahkan meledak. Lelucon macam apa ini? Orang suci pembantaian gila bukanlah ahli yang sederhana. Dia telah hidup selama 300 juta tahun dan merupakan orang suci tua. Dia telah membunuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dan hampir merupakan keberadaan yang abadi. Sekarang, dia terbunuh dengan satu pukulan. Gila, benar-benar gila. Obat macam apa yang diminum patua Dark North itu? Rambut leluhur iblis hitam dan orang suci iblis es berdiri tegak. Mereka merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Mereka belum pernah merasa panik seperti ini sebelumnya. Seolah-olah mereka telah kembali ke masa ketika mereka masih manusia biasa. Pada saat itu, ada musuh di mana-mana, dan bencana pemusnahan klan terjadi di mana-mana. Mereka harus sangat berhati-hati dan takut. Namun setelah menjadi orang suci, mereka tidak lagi merasa seperti itu. Mereka tinggi dan perkasa, nenek moyang ras mereka. Sekalipun seorang suci ingin membunuh mereka, itu akan sangat sulit. Mereka hampir merupakan keberadaan abadi di dunia ini. Tapi sekarang, hanya dengan beberapa pukulan, Matt Slatter Saint dan Thunder Barbarian Saint dipukuli sampai mati dan terjatuh sepenuhnya. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Patua Dark North, alam macam apa yang telah kamu capai? Mengapa? Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Mengapa ini terjadi? Teriak iblis hitam leluhur tua, matanya menatap ke arah Dark North Saint, ingin tahu alasannya. Jangan tanya, lari. Ice Demon Saint sangat panik. Dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari Dark North Saint. Di bawah niat membunuh seperti itu, dia merasa seperti perahu kecil di tengah badai, dan dia akan hancur di detik berikutnya. Dia tidak lagi ingin mengepung Dark North Saint. Dia hanya ingin melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Dark North Saint sama sekali tidak tertarik untuk berbicara dengan mereka. Sepertinya mereka berdua sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Dia menyerang lagi. Dia maju selangkah dan meninju dua kali. Ice Demon Saint dan Old Leluhur Black Demon masing-masing menerima pukulan. Tiba-tiba, segala macam teknik diaktifkan, langit bergerak, dan segala macam teknik terdengar serempak. Dalam radius ratusan ribu tahun cahaya, bintang yang tak terhitung jumlahnya tampak menari dengan pukulan ini, mengumpulkan kekuatan cahaya bintang, kekuatan kehampaan, dan kekuatan dimensional yang tak ada habisnya di kedalaman kehampaan. Kekuatan Bima Sakti berkumpul, dan ribuan bintang berkumpul dan berjatuhan. Samar-samar, dua Divine Biskun Peng turun dari kehampaan. Tulisan suci yang padat muncul di tubuh mereka, dan cahaya bintang sangat menyelaukan. Mereka seperti penguasa alam semesta, memancarkan aura yang ganas. Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Leluhur tua Heimo merasakan krisis fatal yang menimpanya. Dia berteriak dengan marah dan menggunakan banyak teknik rahasia. Dia bahkan membakar kekuatan sihir dan jiwanya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga ekstrim. Dalam sekejap mata, dia meledakkan ribuan seni dewa. Tapi itu tidak ada gunanya. Pukulan ini menyelimuti seluruh ruang, mencakup semua fenomena dan mencakup seluruh alam semesta. Kekuatan apapun yang bersentuhan dengan pukulan ini akan langsung lenyap menjadi ketiadaan. Pertama, armor iblis hitam di tubuhnya runtuh, dan banyak harta sihir di tubuhnya hancur sedikit demi sedikit. Kemudian, tangan, kaki, kepala, dan bahkan jiwanya berubah menjadi ketiadaan. Dia berteriak, sangat tidak mau. Saya tidak bisa menerima ini, saya tidak bisa menerima ini, mengapa ini terjadi? Saya, setan hitam leluhur tua, telah mendominasi alam semesta selama ratusan juta tahun. Saya monster yang ganas, dan saya membunuh orang seperti lalat. Saya adalah nenek moyang suatu ras, tetapi sekarang saya bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kemampuan ilahi macam apa ini? Teknik tinju macam apa ini? Eksistensi macam apa ini? Dia berteriak, dia tidak mau, dia mengutuk, dan dia meraung. Sebagai seorang suci, dia adalah eksistensi paling mulia di dunia dan bisa dikatakan abadi. Tapi sekarang, dia akan jatuh. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Bagaimana dia bisa menerima ini? Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari energi tinju. Siaping tetap berada di pesawat luar angkasa dan dapat dengan jelas melihat pukulan ini. Di tengah-tengah tinju Dark North Saint, ada sebuah tinju mengerikan yang merobek kehampaan. Dengan tinju sebagai pusatnya, bidang bintang dalam jarak ratusan ribu tahun cahaya runtuh. Cahaya di kedalaman kehampaan dimakan, dan semua medan gaya terdistorsi. Di bawah medan kekuatan yang terdistorsi seperti itu, mustahil bagi tubuh dan jiwa iblis hitam leluhur tua untuk melarikan diri. Ukulan seperti itu hanya mengandung satu jenis kekuatan, dan itu adalah kehancuran. Tampaknya segala sesuatu yang bersentuhan dengannya akan hancur, berubah menjadi bubuk, dan berubah menjadi ketiadaan. 1760. Situasi Ice Demon Saint juga tidak bagus. Dia tidak bisa menahan pukulannya, dan tubuhnya dengan cepat meledak berkeping-keping seperti Patriarch Heimo. Namun, jiwanya tidak biasa. Itu sangat jernih dan berisi sembilan surga netterki. Jiwa itu jauh lebih kuat daripada jiwa parasuci seperti Patriarch Heimo. Oleh karena itu, jiwanya tidak runtuh. Suara mendesing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ice Demon Saint melarikan diri dengan panik. Dia berubah menjadi netterki dan merobek kehampaan, ingin segera melarikan diri. Pada saat yang sama, dia migelombang spiritual yang menakutkan yang menyapu lusinan wilayah bintang seperti badai kosmik. Dia mencoba memanggil bantuan. Tolong, tolong. Teriakan minta tolong menyebar, meliputi ribuan bidang bintang dan membangunkan banyak sage. Apa yang sedang terjadi? Ice Demon Saint sedang meminta bantuan. Seseorang sedang mencoba membunuhnya. Siapa yang bisa begitu kejam? Bagaimana dia bisa mengejar Ice Demon Saint? Itu patua Dark North. Dia mengejarnya. Tubuhnya sudah roboh, dan hanya jiwanya yang tersisa. Ice Demon Saint akan segera mati. Mustahil. Kapan patua Dark North menjadi begitu kuat? Ya Tuhan, ini pasti hanya lelucon. Bukan hanya Ice Demon Saint, tapi Patriark Heimo, Thunder Barbarian Saint, dan Matt Slatter Saint juga dibunuh olehnya. Tak satupun dari mereka lolos. Para orang suci terkejut. Mereka mengamati area tersebut dengan indera ilahi mereka dan segera memahami kebenaran dari masalah tersebut. Mereka semua sangat terkejut. Sejauh yang mereka tahu, Dark North Saint hanyalah Saint baru, dan tidak ada banyak perbedaan antara dia dan Saint lama seperti Ice Demon Saint. Tapi sekarang, dia bisa mengejar Ice Demon Saint dan membuatnya melarikan diri dengan panik, dengan putus asa meminta bantuan. Dia bahkan telah membunuh tiga orang suci. Keganasannya tidak terbatas. Melihat tindakan Ice Demon Saint, Dark North Saint tidak berekspresi. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya. Dong! Segera, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, getaran mengerikan dihasilkan. Ini berguncang puluhan triliun kali dalam satu detik dan terus menyebar. Riak-riak destruktif yang mengerikan muncul, meliputi ratusan juta tahun cahaya. Dong! Detik berikutnya, Ice Demon Saint mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dia bahkan tidak bisa bertahan sedetik pun, dan jiwanya langsung runtuh. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Sebelum meninggal, Ice Demon Saint mengeluarkan raungan yang sangat menyedihkan, tapi tidak berhasil. Dalam sedetik, suaranya runtuh dan menghilang dari alam semesta ini. Ice Demon Saint sudah mati. Terlalu ganas. Seru siaping. Baru saja, Ice Demon Saint, Black Demon leluhur, Thunder Barbarian Saint, dan Matt Slatter Saint telah bergabung untuk mengepung Norton Dark Saint. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu adalah situasi kematian. Tapi dengan membalikkan tangannya, Dark North Saint beralih dari bertahan ke menyerang. Hanya dengan beberapa pukulan, keempat orang suci semuanya terbunuh. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Di hadapan Dark North Sage, Sage ini tidak berbeda dengan potongan kertas. Namun, pada saat ini, tubuh Dark North Saint tampak sedikit redup, tampak transparan. Sepertinya kekuatan proyeksinya terus menghilang, dan hampir menghilang dari ruang ini. Kapal terbang tingkat Saint, harta ajaib yang bagus. Sepertinya kamu mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Dark North Sage melirik pesawat luar angkasa Siaping dan segera melihat banyak misteri. Tampaknya tidak banyak hal di alam semesta yang tidak dapat dia lihat. Muridmu mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Siaping berkata dengan rendah hati. Hem, dengan harta ajaib ini di tangan, aku khawatir meskipun orang suci ingin membunuhmu, dia harus berusaha keras. Tampaknya meskipun aku tidak bergerak kali ini, kuang tutua ini hantu tidak akan bisa membunuhmu. Orang suci Dark North mengangguk. Ketinggian dia berdiri saat ini terlalu tinggi. Sebuah kapal terbang sentier tidak lagi terlihat di matanya. Menurutnya, itu hanyalah harta ajaib yang layak, patut dipuji. Tidak, 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 jika guru tidak bergerak, bahkan jika keempat orang suci bergerak, murid ini tidak akan mampu menahannya. Sekelompok orang tua kentut, tanpa malu-malu mengepung seorang junior, sungguh tercelah. Tapi guru sungguh luar biasa, satu lawan empat, dan itu masih sangat mudah. Siaping marah, apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Empat orang suci mengelilinginya, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya merasa takut. Untungnya, dia punya pendukung, dan tidak mudah untuk memprovokasi. Baiklah, berhentilah menyanjungku. Karena orang suci pembantaian gila dan yang lainnya sudah mati, kamu seharusnya aman sekarang. Tidak ada yang berani berurusan denganmu dalam waktu singkat. Tubuh Dark North Saint berangsur-angsur menjadi transparan, seolah-olah akan menghilang. Ini adalah kekuatan proyeksi yang akan menghilang. Perasaan ilahinya menyebar, memperingatkan kehendak orang suci yang turun dari lingkungan sekitar. Merasakan peringatan seperti itu, para orang suci di sekitarnya segera mundur. Kekuatan ganas yang dimiliki oleh Dark North Saint tadi telah membuat takut banyak Saint. Ini jelas merupakan dewa iblis yang tak terkalahkan yang tidak dapat terprovokasi. Tuan, kamu terlalu kejam sekarang. Semuanya dihancurkan olehmu. Jika kamu sedikit lebih ringan, kamu mungkin bisa meninggalkan beberapa artefak Saint. Siaping berkata dengan menyesal. Kamu tertarik dengan tumpukan besi tua. Dark North Saint melirik sekilas dan berkata, tetapi guru memang agak kasar. Saya sudah lama tidak bertarung, jadi saya tidak bisa membedakan seberapa parah situasinya. Itu tidak akan terjadi lain kali. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya menghilang. Jelas sekali, kekuatan proyeksinya telah hilang sama sekali. Hah. Merasakan aura Dark North Saint telah menghilang, Green Ox dan Corin menghela nafas lega. Di depan orang besar, penampilan mereka sedikit tak tertahankan. Ini seperti pertemuan orang biasa dengan seorang kaisar. Perbedaan status terlalu besar untuk dihitung. Tuan, Anda benar-benar memeluk paha yang super. Green Ox menghela nafas dengan emosi. Orang suci Dark North ini jelas merupakan seorang jenius yang sangat mengerikan dari zaman kuno hingga saat ini. Setidaknya dia bisa menduduki peringkat seratus teratas. Terlalu menakutkan untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Memang benar, jika aku tidak salah, aku khawatir sage ini telah menyentuh alam tak terkalahkan. Aku khawatir peluang besar seperti itu biasanya tidak muncul. Corin berkata bahwa meskipun dia mengikuti miriat star science, dia belum pernah melihat science setingkat ini. Tampaknya orang suci seperti itu telah membuat batasan dengan orang suci biasa dan terlepas dari urusan duniawi. Dia merasa jika miriat star science telah menyinggung Dark North science saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Seluruh pesawat luar angkasa akan berubah menjadi abu. Belum lagi meninggalkan warisan, ampas pun tidak akan tertinggal. Tidak, sepertinya ada harta karun yang tertinggal. Tiba-tiba, perasaan ilahi Xiaoping menyebar, mencakup radius jutaan kilometer, dan dia merasakan aura muncul di kedalaman kehampaan. Cincin luar angkasa. Dia sangat gembira. Ini jelas merupakan cincin luar angkasa yang ditinggalkan oleh salah satu dari empat orang suci agung. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi benda itu selamat dari pertempuran tadi dan tidak pecah. Agaknya bahan ini luar biasa, agar tidak pecah. Harus diketahui bahwa bahkan artefak saint pun dihancurkan oleh Dark North Saint, apalagi senjata sihir biasa. Barang bagus. Terima kasih telah menonton!